Nanti dihitung lah. Banyak lain soal pernyataan Bang Emil semalam yang mengatakan Utara itu merupakan masyarakat Jakarta dan reklamasi merupakan salah satu solusinya. Apakah artinya nanti Bang Emil akan mencabut kembali pergup yang melarang adanya reklamasi di pulau, reklamasi yang ada di Jakarta? Awalnya ada 17, ini baru 4 kan? Gini, saya seorang pemimpin yang tidak akan melanggar aturan. Jadi nggak bisa bilang hari ini cabut tidak dicabut. Sebagai orang baru, gubernur baru, yang akan dilakukan adalah mengaudit. Mengaudit semua regulasi, kemudian ada visi baru, dilihat masih relevan apa tidak. Kedua, adil atau tidak. Kan begitu ya. Adil itu semua mengayomi. Tapi poinnya bukan soal pergupnya mas. Poinnya adalah, nggak mungkin Jakarta dikembangkan ke selatan, ketemu Bogor. Ke barat, ketemu Banten kan. Ketimul, ketemu Bekasi. Yang masih bisa oleh keilmuan mengembangkan Jakarta adalah utara karena batasnya laut. Tinggal pembangunannya harus selalu mengedepankan ramah lingkungan dan keadilan sosial. Jadi nanti intinya saya akan audit, saya akan review. Tapi saya tetap meyakini mengembangkan masa depan Jakarta, mayoritasnya itu ada di utang. Kang, ini tanggapannya kan banyak baliho, ada beberapa baliho yang dirusak oleh oknum gitu ya. Ini kan kampanyer yang gembira. Seperti apa tanggapannya untuk oknum oknum? Ya saya hanya menghimbau saja, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau tidak suka, ya tidak usah pilih di TPS. Tapi kalau sudah merusak atribut, itu kan melanggar aturan. Saya doakan orang-orangnya dapat hidayah. Seperti apa mitigasinya? Karena kan kawasan Jakarta-Utara ini 90% kan diperlukan yang akan menggelam pada tahun 2020. Itu seperti apa mitigasinya kalau dikembangkan ke utara itu? Ya kan tadi saya bilang bahwa solusinya mahal. Mahal itu adalah membangun sebuah bendungan yang disebut Giant Sea Wall, tapi berbentuk kawasan. Kemudian nanti kita cek suplai air Jakarta, kalau ternyata sudah memadai, bisa pelan-pelan kita kurangi pengeboran langsung ke bawah, sehingga aquafernya tidak lama-lama titis kira-kira begitu ya. Itu ada ilmunya, tapi intinya kombinasi dua itu. Untuk mengatasi, oke? Kang, ini kan beberapa kali kan ada nih ibu-ibu bawa anak kecil, bawa bayi. Tadi juga sempat ada anak-anak SD mau potong makam. Cuman kan kita tahu kalau aturan kampanye itu anak kecil nggak balik di kampanye. Mungkin ada imbauan Kang Emil ke orang keluarga gimana gitu, Kang? Ya, sebenarnya, apa namanya, mereka ingin ketemu. Tapi anaknya tinggal di rumah, nggak ada orang. Jadi memahami, intinya memahami. Yang penting itu tidak diajak di ajang kampanyenya yang sifatnya mencoblos gitu. Kalau cuman bertemu.